Sahabatani, pesticida adalah suatu zat yang dibuat dari bahan organik atau bahan sintetis yang bertujuan buat mencegah, mengendalikan, atau membunuh organisme pengganggu tanaman kita. Dan terkadang di dalam aplikasinya, kita tuh sering banget melakukan pencampuran baik itu dengan bioaktifator atau pupuk organik cair yang dirombak menggunakan starter tertentu yang memang tujuannya agar dalam aplikasinya tuh bisa dalam sekali jalan aja. Padahal, tahukah Anda, ternyata ada suatu mikroorganisme yang justru dapat melemahkan kekuatan bahan aktif baik itu pesticida organik dan juga pesticida kimia. Nah, maka biar semuanya lebih detail lagi, mari simak podcast saya bersama Aba Junaidi Sahid setelah intro berikut ini. BIM! Kemudian saya pernah ngeliat video di channel Aba Junaidi, begitu kan soal membuang tanin, kan kayak gitu. Di situ dijelasin kalau nggak salah menggunakan Saccharomyces. Awal mula, dapet ilmunya dari mana sih kok bisa menggunakan Saccharomyces kayak gitu buat membuang metabolit sekunder seperti tanin gitu, Pak? Menarik ini. Saya terbersih ide dari tanin ini yang selalu ditakutkan oleh formulator-formulator untuk ekstraksi sabut kelapa, untuk fermentasi kandungan KCL-nya itu biar keluar. Tapi dengan adanya tanin, maka tanin ini akan membunuh mikroba yang akan menjadi fermentor dari POC ini. Kan ini sebenarnya yang ditakutkan, katakanlah kita membuat fermentasi sabut kelapa yang akan diurai oleh mikroba misalnya menggunakan E4, katakanlah. E4 ketika dimasukkan menjadi fermentasi, dia akan bakteri-bakteri yang ada ini akan terbunuh duluan oleh adanya tanin. Kan seperti itu. Jadi tidak bekerja untuk merombak sesuatu, tapi dia akan mati duluan oleh adanya tanin. Seperti itu. Nah, mengapa saya berbersih ide menggunakan Saccharomyces atau ragi? Karena satu-satunya, katakanlah mikroorganisme yang mampu untuk merombak ataupun bahkan pesticida, pesticida pun ini bisa lemah oleh Saccharomyces. Ini sudah saya buktikan sebenarnya. Sudah saya buktikan, belum saya buatkan video sebenarnya. Ini ceritanya saya, saya ngehack duluan nih ceritanya. Tapi gini Pak, ada yang menarik kan? Anda nyebutin kalau misalnya kita mau memfermentasi sabut kelapa, tapi ada tanin di sana, otomatis kan E4 itu mati duluan akibat adanya tanin di situ. Sementara kan kita tahu bahwa yang namanya E4 itu kan ada dua mikroorganisme. Yang pertama kan Lactobacillus dan juga di dalam situ ada Saccharomyces. Sementara kan Aba Junaidi juga sebutkan kalau penggunaan Saccharomyces di sana dapat mereduksi atau mengurangi anin di dalam sabut kelapa. Emang apa, emang ada beda tuh Pak antara Saccharomyces yang ada dalam IM4 sama Saccharomyces yang ada di ragi ini Pak? Misalnya kembali lagi tadi, fermentasi sabut kelapa yang menggunakan IM4. Jelas, Saccharomycesnya ini tidak akan mati. Tidak akan mati oleh adanya tanin. Sementara mikroba yang lain seperti yang ada pada IM4 seperti Lactobacillus, Arisubium, itu jelas akan mati duluan sebelum merombak bahan. Makanya kalau saya pribadi kan menganjurkan dua tahap. Pertama, tahap pertama fermentasi itu tujuannya Saccharomyces ini melemahkan tanin. Nah, ketika sudah lemah, maka fermentasi kedua dengan memasukkan katakanlah IM4, karena taninnya ini sudah lemah, maka bakteri-bakteri yang lain ini sudah siap untuk merombak yang terkali bahan dibut-but seperti itu. Berarti ibaratnya kalau kita strategi perang nih ceritanya, biarkan pasukan pemanah dulu yang manah kan kalau udah pada mati penjaganya, baru nih anak buah dikasih maju semua kayak gitu kan. Mungkin gitu ya. Cuman begini, ada perbedaan kekuatan nggak? Mungkin bisa aja sih mungkin ya diantara sahabatannya juga. Kalau misalnya kayak gitu berarti kan cuma Lactobacillus dan lain-lain kan yang mati, tapi Saccharomyces-nya masih ada di dalam IM4. Tapi kok Abha Junaydi menggunakan ragi sih yang bisa dibilang yang murni Saccharomyces, apakah kemurnian Saccharomyces itu sendirikah yang jadi penyebab pakai ragi atau kayak gimana? Karena saya sering menggunakan ragi itu asli ragihnya, ya maksud saya ketika membuat fermentasi katakanlah PGPR atau mul buah, mul apa saja, Ketika ada semacam ragi, maka cara pembuatannya misalnya tidak menggunakan cara-cara higienis, maka bakteri-bakteri yang merugikan dia akan dilemahkan dulu oleh ragi. Itu sebenarnya kenapa saya membuat seperti itu. Jadi dia yang akan, karena ragi ini atau Saccharomyces ini, dia sebenarnya bisa toleran dengan bakteri yang menguntungkan, sementara dia akan menjadi antagonis bagi bakteri-bakteri yang merugikan seperti itu. Lalu juga, saya yakin juga mungkin diantara sahabat tani kan bagi yang suka gonta-ganti bahan nih ceritanya, pasti ada yang bakal nanya kayak gitu loh. Misalnya, wah saya males pakai ragi, kalau pakai tape aja gimana tuh misalnya? Sama, sama saja. Oh, sama saja. Sama saja kan, lagi tapi sudah terfermentasi artinya sudah berkembang pada tape. Ya pakai tape saja kalau tidak ada ragi, sama. Kan mudah banget nih, tape itu kan tinggal beli di tukang sayur depan rumah, itu banyak orang jualan tape, udah dipakai, beli-beli seribu atau dua ribu, udah selesai kan. Kayak gitu beli ragi kan masih ke pasar dulu nih ceritanya. Saya ketika ditanya oleh para sakreber, itu seperti itu. Di sini sudah ada ragi ya Pak, kalau tape ada ya, di tape saja, sama saja. Lalu ketika sakaromasas tersebut sudah berhasil, ibaratnya itu melumpuhkan pertahanan dari sebut kelapa, itu tanin nih ceritanya. Tanda-tanda keberhasilannya itu apa tuh? Tanda-tanda keberhasilannya, itu menggunakan ciri melihat atau mengamati dengan adanya hiva putih di atasnya. Oke. Itu tanda-tanda bahwa sakaromasas itu sudah dominan di sana. Sudah menguasanya nih ceritanya. Ya, apalagi kita di cara aroma. Aromanya itu juga sudah berbeda, sudah bau tape, seperti itu. Kita balik lagi nih soal tanin kan kayak gitu. Emang seberapa bahaya sih kalau kita pakai sabut kelapa yang masih ada taninnya gitu kan? Bukan seperti itu sebenarnya. Bukan taninnya yang ditakutnya, yang ditakutnya. Tetapi kembali ke tadi, ketika fermentasi sabut kelapa, yang di sana adalah taninnya juga banyak, maka sebelum dia dirombak oleh bakteri, maka dia akan mati duluan itu sebenarnya. Bukan karena taninnya merusak tanaman, bukan. Justru tanin itu bermanfaat sebagai pesticida sebenarnya. Pesticida nabati. Tapi begini, kan tanin kebanyakannya kan dipakai buat pesticida nabati, terutama buat mengendalikan hama. Hubungannya ke mikroba itu kayak gimana tuh, Pak? Kita kalau bicara tanin ini bisa menjadi pesticida nabati, bayangkan hama sekecil apapun, ulat, ureng, ini bisa mati oleh tanin apalagi mikroba. Mikroba kan lebih kecil dari itu. Bahkan mata tidak terlihat oleh mata tanpa menggunakan mikroskop. Sehingga tanin itu yang akan membunuh mikroba yang akan dijadikan fermentor atau menjadi dekomposer seperti itu. Lalu kalau tanin itu sendiri, cara kerjanya itu kayak gimana sih? Cara kerja dari tanin itu kan sebenarnya, dia akan bisa juga merusak dari daya makannya tak hama dan juga tidak akan memakan itu. Artinya nafsu makannya hama itu bisa hilang oleh karena adanya tanin. Bahkan mungkin dia bisa juga menjadi racun. Kalau kita bicara racunnya dari tanin itu, kan ini kan nama lain dari antioksidan. Kalau kita bicara antioksidan, apa sih antioksidan? Antioksidan kan itu. Ada adalah kandungan tanin, ada saponin, ada pelakonit. Itu yang dinamakan antioksidan. Sementara antioksidan ini akan menjadi kekebalan tubuh bagi manusia, tetapi antioksidan ini menjadi racun bagi hama seperti itu. Banyak itu pertanyaan-pertanyaan dari sekreber saya. Bah, itu kalau bahan jamu itu dijadikan pesticida, jangan-jangan pesticidanya itu jadi sehat. Betul, betul, betul. Jadi sehat bahannya itu bahan jamu. Nah, itulah bedanya. Antara antioksidan yang dikonsumsi manusia dengan yang dikonsumsi oleh kehama menjadi racun, sementara untuk manusia menjadi kekebalan tubuh seperti itu. Lalu kalau berbicara soal tanin itu, dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita, yang Aba Junadi sendiri rekomendasikan apa selain sabut kelapa? Seperti pembuatan pesticida nabati, bahan-bahan pesticida nabati, katakanlah ada mimba. Ada semacam kunyit. Itu kan juga banyak tanin-taninnya di sana. Pokoknya bahan-bahan pesticida nabati yang direkomendasikan oleh para sahabat-sahabat tani atau formulator pembuat pesticida nabati, itu sudah jelas. Ada kandungan-kandungan seperti itu. Ada kandungan tanin dan semacamnya. Tapi kalau yang lebih sering dipakai Aba Junadi sendiri, yang mengandung tanin itu apa? Yang paling sering dipakai? Itu seperti mimba. Ada, terus ada daun sirsak. Terus ada kunyit. Ini sering saya lakukan, sering digunakan sama saya. Karena di sana lengkap. Ada tanin, ada sapon, dan bahan-bahan lain seperti anti-federn, dan juga plafonid dan alkoloid seperti itu. Tiga bahan atau ada lagi? Seperti bawang putih misalnya. Selain mengandung kandungan itu, juga aromanya itu ditolak. Tidak mau hama itu dengan aroma-aroma seperti itu. Lalu mungkin setelah Aba Junadi cerita soal empat bahan di sini, pasti saya yakin pasti bakal ada yang muncul pertanyaan. Kalau untuk pengolahannya, boleh nggak semua bahan ini dicampur Pak? Atau satu-satu aja bikinnya? Kalau untuk membuat pesticida nabati, yang saya rekomendasikan supaya lama, supaya awet, cara blendernya itu tempatnya satu-satu. Dipisah-pisah. Misalnya mimba, tempatnya ya mimba. Terus ada daun sirsak, tempatnya ya daun sirsak seperti itu. Itu trik supaya membuat pesticida nabati biar awet kuat satu tahun sampai dua tahun. Beda dengan dikumpulkan, misalnya disatukan bahan-bahan tersebut, maka dia kekuatannya hanya satu bulan. Kalau sudah lebih dari satu bulan, dia akan masuk pada proses fermentasi. Karena adanya sakaromesis tadi, Bu Nanti. Nah, betul. Saya pernah uji coba, uji coba sakaromesis, saya mencoba menetralkan racun kimia. Nah, ternyata setelah uji coba saya, itu kan menggunakan ikan. Pesticidanya yang diberi kasaromesis, dibiarkan dua hari, diberi ikan itu tidak mati ikannya. Sementara yang cuma air biasa itu mati. Sama seperti kemarin, ketika waktu uji coba jakabai itu, untuk menetralkan racun kimia, itu kan saya menggunakan jentik. Nah, sementara yang ini saya kemarin, dulu tahun 2018 yang lalu, kalau tidak keliru, itu menggunakan ikan. Menggunakan ikan. Ternyata ikan itu tidak mati oleh pesticidanya kimia yang diberi sakaromesis. Makanya saya meyakini bahwa sakaromesis ini mampu juga untuk menetralkan racun kimia. Terima kasih telah menonton!